Bismillahirrahmanirrahim. Innal insal nadi khusat. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illalladina amanu wa'amiru salli hadhi wadawasamil hakki wadawasamil salli salli. Kecuali orang-orang yang beriman dan beraman soleh, serta saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mengawali tafsir surat ini dengan menyebut sebuah kisah bahwa Antul bin al-As pernah diutus untuk menerima salam al-qadab. Hal itu berlangsung setelah pengutusan Rasulullah sallallahu sallam dan sebelum Amrul bin As masuk Islam. Setelah al-qadab bertanya kepada Amrul bin As, Apa yang telah diturunkan kepada sahabatmu? Apa yang telah diturunkan kepada sahabatmu ini? Yaitu Rasulullah. Amrul menjawab, Setelah diturunkan satu surat yang ringkas namun padat. Setelah al-qadab bertanya, Berapa itu? Dia menjawab, Ya wabat, ya wabat. Inna ma'an ta'uduna, Inna ma'an ta'uduna niwasadri, Wa sa'iluka hafrin nakri. Yang artinya, Hai kelinci, hai kelinci. Sesungguhnya, Engkau memiliki dua telinga dan satu dada. Dan semua jenismu, Suka membuat galian dan lubang. Kemudian, Pertanyaan al-qadab bertanya, Bagaimana menurut pendapatmu wahai Amr? Maka, Amr menjawab, Allah, Inna ka la ta'alam wa anni a'alam wa anna ka takdib. Demi Allah, Sesungguhnya engkau mematahui bahwa aku, Bahwa aku telah, Aku tahu engkau telah bisa. Al-Qadab. 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 Syekh Muhammad bin Tuhdi al-Uqibin, Al-Qadab. Al-Qadab. Menjawabkan kanungan surah tersebut. Yang mengatakan, Dalam surah ini, Allah, subhanahu wa ta'ala, Bersempah dengan ala'os, Masa, Bahwa setiap orang, Berada dalam kerugian, Betapa banyak harta, Anak dan tinggi yang terbuka dan kemuliaan, Kecuali orang-orang yang memiliki empat, Sifat berikut ini. Yang pertama, Al-Iman wa yuskunu kullu ma yuwa, Ma yuwarribu ila Allahi ta'ala, Min i'ti dhaahid wa hihid wa ilmin naafid. Yang artinya, Iman yang melikuti setiap hal yang mendengarkan diri kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala, Berubah ikina yang benar dari ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa, Al-Iman wa salih, Setiap perkataan dan perbuatan yang mendekarkan diri kepada Allah, Dan dilandasi dengan keikhlasan, Karena Allah semanda dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, Al-Iman wa salih, 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 Saling berwasiat dalam kebenaran, Yang ini, Saling berwasiat untuk mengerjakan kebaikan dan menghancurkannya. Yang terakhir, Al-Iman wa salih, 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 Brub khabar kontentuan. Allah dan meninggalkan apa yang diharapkan Serta dalam Serta dalam menanggung Takdir atau ketentuan Allah Ini adalah Keempat Poin yang disebutkan oleh Al-Iman Muhammad Al-Fatih al-Aqsa'i bin Rasulullah Yaitu Apa nanya Kecuali orang-orang Semua manusia Manusia dalam Apa namanya Penulit manusia dalam keadaan melugi Kecuali empat Apa namanya Yang memiliki empat Orang yang memiliki empat sifat Sifat yang saya sebutkan tadi Yang pertama Iman yang meliputi setiap hal Yang mendekatkan diri Kepada Allah Yang ketiga Yang kedua Yang ini Amal sulit yang meliputi setiap perkataan Yang mendekatkan diri kepada Allah Dan dilalindasi dengan keikhlasan Karena Allah semata Dan mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad Yang ketiga Saling berwasiat dalam kebenaran Yang ini saling berwasiat untuk Mengerjakan kebaikan Dan menganjurkannya Yang terakhir Saling berwasiat dalam kesabaran Yang ini Adanya satu sama lain Saling berwasiat Mewasiatkan kesabaran Dalam mengerjakan perintah Allah Dan meninggalkan apa yang dihalamkan Serta dalam menanggung takdir Ketua Tuhan Itu tadi Taksir ringkas yang dapat saya sampaikan Dapat dari Muhammad Al-Utaymin Semoga Kita Bisa Semoga kita Termasuk dengan Kiri-kiri yang tadi saya sebutkan Dan Mengingatkan Atau berwasiat dalam kebenaran Dan semoga Dari keempat kemarin tadi Kita memilikinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Adik-adik Yang menelajakan Berwasiat Tapi Adalah Selanjutnya Yaitu Tau siap Yang disampaikan oleh Ustaz Yumatil Untuk Ustaz Yumatil Terima kasih